Terima kasih Pak Menpora, tentu sesuai dengan blueprint yang sudah pernah dipaparkan dari Indonesia kepada FIFA sesuai arahan Presiden mengenai transformasi sepak bola tidak lain ya salah satunya bagaimana kita terus membangun yang namanya investasi sepak bola di generasi muda dan tim nasional. Karena itu jelas tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa dengan kita bisa terus mengikuti pertandingan Biala Dunia U17 atau U20 ini terus kita menjadi upaya bagaimana sepak bola kita bisa sejajar tidak hanya di Asia Tenggara tetapi di Asia target awalnya. Nah disinilah ada sebuah kehormatan buat kami PSSI bisa bekerja sama dengan pemerintah khususnya Pak Menpora untuk terus mendorong bagaimana sepak bola kita ada peningkatan apalagi nanti di bulan Desember kita segera mulai melakukan training center untuk U20 untuk persiapan daripada Kejuaraan Dunia 2025 apakah itu nanti kita dapatkan sebagai host country ataupun kita punya target mengikutinya di negara lain. Dan tentu yang U17 juga sama karena ini 5 tahun berturut-turut sangat menarik untuk kita bisa mulai membangun yang namanya tim nas muda kita setaya kontinu selama 5 tahun ke depan karena kita juga punya blueprint di tahun 2038 kalau bisa kita tim nasional seniornya bisa masuk Kejuaraan Dunia. Nah memang tahun 2025 FIFA kenapa mengadakan Kejuaraan Dunia U17 setiap tahunnya tidak lain ingin mendorong bagaimana standar daripada sepak bola di seluruh dunia karena dengan itu kita dorong yang namanya tim nas muda ini baik di Indonesia ataupun negara lain bisa terus berkontribusi dan total tim yang akan masuk U17 itu diperbanyak menjadi 48 tim nantinya jadi ini sangat besar dan sangat masif nah kalau Indonesia ketinggalan jangan kaget ya bukannya ranking tim nasionalnya kita jadi 100 malah turun jadi 200 karena kalau kita tidak mulai berinvestasi ke para pemain muda karena negara-negara lain terus berinvestasi dengan tim mudanya kemarin Mali ya nomor 51 bisa masuk ranking 3 nah kita sendiri sebagai tim nasional kita melawan Ecuador yang ranking 38 kita bisa draw lalu dengan Panama yang ranking 40 lebih kita bisa draw dan memang sama Maroko itu ranking 13 kita kalah 31 tapi kita lihat Maroko sendiri tembus ke 8 besar nah hal-hal ini yang tentu kita harus berinvestasi supaya kita tidak tentu malah sebagai negara besar malah merosot rankingnya negara-negara kecil malah naik nah ini yang kita harus persiapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati